Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aristia Nur Fauzia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di MTSN Kota Madiun dengan menggunakan materi di konteks kelas 8 menggunakan model problem-based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Good morning students. How's life? How's life? Jika berdoa, tangan diangkat, kepala dikundukan, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I want to check the eighth and the least first with Sapson today. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Zakia. Sik? Yes? Oke. Well, siapa lagi? Nadiva. Nadiva. Sik? Nadiva. Tania. Talista. Kalista. Oke. Oke students. Do you still remember what we had learned last week? Masih ingat ya? Yang kita pelajari berkenali. Wow, good. What about? Simple past 10. Wow, good. Simple past 10. Masih ingat ya? Ini adalah untuk menceritakan atau menyatakan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Jadi, menggunakan verb berapa? Verb ke? Dua. Good. Jadi, untuk hari ini kita akan mempelajari verb baru, yaitu tentang recount text. Kalian sudah tahu? Belum ya? Oke. Nanti akan kita pelajari lebih lengkapnya. Jadi, recount text ini masih ada hubungannya dengan simple past 10. Jadi, nanti menggunakan simple past 10 dalam recount text. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya akan sampaikan ya sebentar. Context last holiday. Jadi, ini nanti kita untuk temanya kita ambil last holiday. Liburan lampau, yang dilakukan pada masa lampau. Kemudian dapat menganalisis kosa kata, tujuan, struktur, teks, unsur, kebahasaan, text recount terkait nama dan jumlah kegiatan yang dilakukan dari text recount sederhana yang didengar dalam konteks last holiday. Jadi, kan hari ini kita listening ya. Jadi, nanti ini yang didengar. Jadi, nanti diharapkan dengan pembelajaran ini kalian dapat mengetahui ya apa sih recount text itu, bagaimana ciri-cirinya, unsur, kebahasanya, bagaimana. Sehingga nanti kalian bisa menceritakan atau bisa membuat sendiri recount text tentang kisah kalian yang terjadi di masa lampau. Itu ya. Bisa dipahami? Kita, kita yell-yell dulu supaya lebih semangat. Ini saya lihat ada yang ngantuk ya. Are you sick, mas? Sick? No? Sleepy? Ngantuk ya? Oke, kita yell-yell dulu ya. Supaya lebih semangat. Nah, coba diperhatikan. Yuk, yuk. Jika saya bilang, give me I. You say, I, I, I. Ya. Give me love. You say, love, love, love. Give me English. And you say, English, English, English. Give me all. Ketika saya bilang, give me all. You say, I love English. Oke. Can you do this? Bisa ya? Coba. Are you ready? Yes. Give me I. I, I. Give me love. Love, love, love. Give me English. English, English, English. Give me all. I love English. Wow, applause for you all. Gimana mas, dengan Thomas? Iya. Oke, very good. Iya, i think you have very good spirit now. And today, i want to ask you, teach you, do you like holiday? Do you like holiday? Yes, of course. Same as me. I love holiday. And yeah, what did you do in your last holiday? Apa yang kalian lakukan pada liburan kalian yang kemarin itu? Main game, play game, of course. Then? Bersihkan rumah. Clean your house. Wow, good. Good girl. Playing fire. Oh, fire. Oke. F, F, video. Playing music? And? You? Yes, yes, what? Play games also? Yes? Oh, play guitar. Wow, good. Amazing. How about you, mbak? What did you do in your last holiday? Clean your room. Clean? Clean your room. Wow, good. Clean your room. Wow, bagus sekali ya. Iya, jadi untuk liburan bisa kita isi dengan hal-hal yang menarik, yang kalian sukai. Oke, itu tentang kita bercerita tentang liburan yang terjadi di masa lampau, ya, liburan kemarin. Ya, jadi nanti ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. And now, ya, I have video. Coba. Oke, please watch this video and analyze, ya, kalian lihat videonya, ya, lalu kalian analisa, ini video apa sih? Gitu ya, oke? Oke? Ready? Ready? Good. Khamun Beach for holiday. We went there by talk. We left home at 9am. It took about an hour from Makalun to Kum Beach. When we arrived at the beach, I directly took some photos with a camera. Then, my little brother played sand happily. My mother and father sat under the kakana tree. They also prepared our lunch. After that, my parents and I ate lunch together. After lunch, we decided to go home. I was very happy because we had so much fun at Kum Beach. Oke, ya. Now, I want to ask you, what the video about? Ini tadi videonya tentang apa, ya? Holiday. Last holiday. Oke, where? Kemana itu tadi? Kum Beach. Kubu Beach. Oke, ya. Itu tadi adalah contoh, ya, bagaimana text recount itu dibuat dan disampaikan. Jadi, seperti itu. Jadi, menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di Masa Lam? Pau. Salah satu contohnya adalah ketika holiday atau ketika liburan. Seperti itu, ya. Oke? Do you understand? Maybe you still have question? Any question? No. Oke. Good. If there is no questions, now, ya, we will learn about this. Kita akan mempelajari tentang ini, ya. About recount text. Oke. Recount text. What is recount text? Ada yang sudah tahu apa itu recount text? No one? Oke. So, recount text is a text which details events or experiences in the past. Jadi, text recount ini adalah text yang menceritakan kembali peristiwa, ya, kejadian ataupun pengalaman yang terjadi di Masa Lam? Pau. Contohnya tadi, holiday. Selain holiday, apa lagi? Misalnya kalian camping, ya, pergi kema, atau visit your grandmother, ya, mengunjungi nenek, ya, atau yang lainnya. Nah, oke. And the purpose of the recount text, ini untuk tujuannya. Jadi, ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah to give information. Untuk memberikan informasi. And the second one is to give motivation. Untuk memberikan motivasi. Mungkin kalian mengalami suatu kejadian yang memang itu sangat menakjubkan. Nah, sesuatu mungkin selamat dari kecelakaan. Selamat dari bencana. Itu kan sesuatu yang menakjubkan, ya. Atau mungkin mendapatkan juara terbaik di sekolah ini. Nah, itu kan nanti kisah-kisah yang sangat bagus, menakjubkan, bisa disampaikan supaya menjadi motivasi, ya, untuk orang lain. Kemudian, selanjutnya, to record an important experience, ya, ini untuk merekam. Ya, jadi menulis kalian, menulis peristiwa kalian supaya nanti bisa untuk merekam kejadian-kejadian yang menarik supaya tidak terlupakan, ya. Dan nanti bisa di-share, boleh di-upload di sosmed ataupun yang lainnya, oke. Kemudian, to entertain the reader or listeners. Untuk menghibur, pembaca maupun pendengar. Kalau yang untuk menghibur berarti ini biasanya peristiwa-peristiwa yang menarik, yang lu, yang lucu, ya. Kalian pernah kan mengalami hal-hal yang menarik, yang lucu, sehingga bisa membuat orang lain tertawa dan terhibur, ya, itu nanti juga bisa. Jadi, kalian menceritakan peristiwa yang lampau, yang memang lucu, sehingga bisa menghibur orang lain. Gitu, ya. Ini adalah beberapa tujuan dari record text. Untuk selanjutnya adalah generic structure. Generic structure ini adalah apa? Struktur kebahasaan. Jadi, ibarat kalau manusia, itu kan ada kerangkanya, ya. Begitu juga dengan teks. Teks, ya, bacaan, itu juga ada kerangkanya. Apa dulu, kemudian setelah itu apa, dan bagaimana. Kerangka teksnya. Ini kerangka dari count text. Coba, mas, supaya enggak ngantuk, ya. Can you help me to read this? Bisa tolong dibacakan? Supaya enggak ngantuk, enggak ngelamun, ya. Yang keras, bisa yang keras? Oke. Oke, thank you. So, the first structure is orientation. Jadi, untuk struktur yang pertama ini adalah orientation. Yang mana ini adalah seperti pendahuluan, ya. Atau pengenalan. Jadi, dikenalkan, disampaikan informasi. Biasanya siapa saja orang yang terlibat. Ya, orangnya siapa yang dalam kejadian itu. Kemudian waktunya, kapan kejadian itu terjadi. Kemudian otomatis tempatnya, di mana peristiwa itu terjadi. Begitu ya, bisa dipahami ya. Yang bagian awal nanti, pengenalan tentang itu. Siapa, kapan, di mana. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada events. Can you help me? Yes, to read this. Oke. Jikal. Oke, thank you. Events. Ya, events bisa kita artikan apa ini? Kalau events kan biasanya artinya apa? Acara. Ya, peristiwa. Jadi, untuk events itu adalah serangkaian peristiwa ataupun kejadian yang nanti akan diceritakan secara berurutan. Ya, kejadian satu apa, setelah ini apa, kemudian apa. Begitu. Ya, paham ya? Nah, baru yang terakhir ini ada reorientation. Oke, mbak. Siapa tadi yang belum? Ya, read this. Reorientation, a personal comment about the event or what happened at the end. Oke. Personal comment about the event or what happened in the end. Kalau reorientation ini seperti closingnya ya. Kesimpulan. Biasanya berisi kesimpulan ataupun ending dari kejadian itu. Jadi, endingnya bagaimana? Nah, begitu. Paham ya? Ini penutupnya. Nanti ending dari kejadian itu bagaimana? Biasanya nanti di orientation. Ini yang dimaksud dengan orientation. Oke, good. And the next, language features. Nah, coba. Mas? Can you help me to read language features? Language features adalah unsur-unsur kebahasanya. Iya. Yang keras? Using simbol best dance. Oke. Eseample, I eat noodle. I want to believe. I was sad. Using action verbs. Eseample, run, add, drum, trumpet, fly it, and run. Using adverb of time. Eseample, yesterday, last night, last week, to teach a coup. Using adverb of sequence. Eseample, first, then, after that, at last. And finally. Oke, thank you, mas. Jadi, ini adalah unsur-unsur kebahasanya, ya, ciri-cirinya. Untuk simple present, eh, sorry. Untuk recount text, ya, menggunakan simple past, then. Ini kan sudah kalian pelajari, ya, simple past, then. Menggunakan verb kedua. Kemudian selanjutnya, using action verbs. Kalian tahu action verbs? Action verbs itu adalah apa? Kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Aktifitasnya ada pergerakan yang bisa dilihat. Ya, paham ya? Jadi bisa tahu, oh, dia ini sedang berlari. Seperti contohnya, run, add. Ya, kan jelas ya? Drang, jump, play, and run. Ini menggunakan verb kedua, karena menggunakan simple past, then. Then, using adverb of time. Menggunakan kata keterangan yang menunjukkan waktu. Di sini, adverb of timenya yang menunjukkan masa lampau. Ya, karena kan kejadian yang dititakan, kejadian yang sudah terjadi. Makanya, adverb of timenya menggunakan yesterday, kemarin, kemudian last night, tadi malam, last week, minggu lalu, and two days ago. Dua hari yang lalu, atau bisa yang lainnya. Ya, tergantung nanti. Kemudian, using adverb of sequence, ini menggunakan keterangan yang menunjukkan urutan. Karena nanti kan ketika terjadi beberapa kejadian, akan diceritakan secara runtut. Dan tentu saja, pasti membutuhkan adverb of sequence. Ya, yang menunjukkan urutan. Misalnya, first, yang pertama, then, lalu, after that, setelah itu, finally, akhirnya, bagaimana? Oke? Nah, so, this one, contoh action verbs. Ini adalah beberapa contoh action verbs, tapi di sini dalam bentuk pas. Ini adalah verb kedua, karena nanti di konteksnya menggunakan verb kedua. Coba. Can you help me to read this, mbak? Action, yeah, action verbs. Yang keras? Aku misalnya, ya. Oh, okay. And you know, you sudah. You must help me to read this verbs. Ya, kamu? Ya. Contoh action, add, makan, yuk, gede, plus, ham, clean, bersihkan, cook, ya. Trang Oke Swap Oke Jadi ini beberapa contoh ya dari action verbs Nanti kalian bisa memakai kata kerja yang lainnya tergantung kebutuhan Oke Nah coba Ini adalah contoh dari recount text Ya inilah contoh recount text Going to the zoo Coba mas Can you help me to read this text? Going to the zoo Oke Yesterday And I went to the national zoo and operating to visit the new school cups and the other animal You know me, when we got to the zoo and operating, it was a great pipeline So we had to wait I will go get in After we entered the zoo We went to the same water for the snow My brother and I were so excited So we went to the zoo They were so cute and reliable At lunch time, we decided to go to the zoo We prepared So that's two week o'clock from the zoo In which my mom forgot to go to the hotel house Per minute, she brought it to the zoo In the afternoon Okay, thank you, Masu And now, do you know? Where is the orientation? Kalian tahu nggak ini? Kira-kira di mana ya orientation-nya? Pendaulannya tadi? Okay, good The first paragraph Ya Paragraf yang pertama Okay, good Of course This is orientation And where is the events? Mana yang events-nya? Peristiwanya di mana? Yes, of course The next paragraph Ya The second paragraph These are Ya Events And the last, of course This is Reorientation Bisa dipahami ya? Is it clear for you? Do you still have question? Ada pertanyaan? No? Wow Excellent Okay If there is no questions It's time for you to practice Karena waktunya kita praktek ya I will divide you into five groups Ya Saya pakai menjadi lima grup Oke Nanti untuk mengerjakan LKPD-nya Oke Now please Mention Number one To five Sebutkan angka satu Sampai lima Nanti kamu ingat ya Remember Your number Okay Are you ready? Yeah Start from you mbak One Five One One Two One Two Three Oke One Three Oke Good Coba diperhatikan Group one Group satunya Nanti kumpulnya disini ya Nanti berkumpul tiap grup Berdasarkan nomor Group one Group two Boleh belakangnya Group Three Four Five Oke 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 One Two Three Goal Ayo berkumpul dengan Oke Group one Ini ya LKPD-nya nanti yang dikerjakan Group two Two Group three 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 This one Four Four Itu ya Coba agak-agak sini Nanti saya bisa jalan Tension please Coba diperhatikan Itu tadi adalah LKPD Atau worksheet ya Yang harus kalian kerjakan Bersama dengan kelompok Bisa diisi nama kelompoknya Ya Kemudian Ya pak Perhatikan ini yang activity one Itu nanti Kalian mendengarkan Saya akan memperdengarkan audio Kalian dengarkan Lalu cocokkan dengan kalimat yang ada di activity one Ya Kalian beri nomor Dikasih nomor di Kotak di sebelahnya Paham ya Paham Any question? Ada pertanyaan? No Good Now Ya Listen to the audio Sekarang coba Didengarkan audionya Sambil dicocokkan dengan kalimat yang ada di situ Are you ready? Yes Last holiday I went camping on a mountain with my friends We went camping on a mountain near our town Nanti bisa gantian Biar gak capek Jangan satu orang aja yang nulis Ya Supaya rata Semuanya aktif Ikut andil Oke Yes Good Oke Nanti bisa gantian ya Biar gak ngomong aja Oke Gantian nanti Iya Iya Kenapa? Kan diskusi kelompok ini kan semuanya kelompok Ini saya nilai Iya Oke 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 Tidak, mau ngalasin. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, it's a nice presentation. Okay, now I want to maybe can you give comment or feedback for group one? Bisa diberikan komentar dari penampilannya, group satu? Good, very good. Very good. How about you, ma? Can you? Very good. I think it's a nice presentation. Yeah, give applause for group one. Thank you. Yes, thank you group one. Can you submit this? Okay. Can you? Yeah. Back to your seat please. Okay, yeah. Okay, students. Hello. Hai. Nah, coba. Sekarang kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, recount text. Tentang apa? Unsur-unsur kebahasanya ada simpel pas? Tentang. Tentang? Action words. Album of time. Album of words. And then, the structure. Untuk strukturnya tadi ada apa saja? Orientation. Demand. Orientation. Itu ya. Itu adalah struktur dan juga unsur kebahasaan. Dari teks ikon. Jadi teks yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masalah? Ya. Hello. Hello. Oke. Did you enjoy your lesson today? Yes. 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 Wow. Fjod. Coba nanti di rumah. Seperti ingin latihan ya. Seperti nanti kalian selenai memapis bisa dan mau selasai. Nanti akan berhati-hati nanti. Nanti ya untuk dirumah akan saya share link untuk audio Ya oke nanti kalian bisa lagikan untuk memberikan lagi teks-teks Jadi kita melukai teks yang akan saya share ya Nanti di buku WA-nya Oke? Ya bisa dipahami ya For the next meeting Untuk pertemuan berikutnya Kita akan tetap mempelajari tentang multi-conteks Tapi untuk skill-skill Untuk kemampuan berpijak Dan kalian akan berlaku untuk review cara perpijakan Terima kasih yang kalian buat seperti ini Oke? Any questions? No Okay good Yes because time is over Ini maksudnya sudah I think now for today But now before we close our next meeting I want to choose Yeah I need some help Believe of the great Oke siapkan doa A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-insana lafi husan Illa al-ladhina amanu wa amilu s-sarihati Watawasaw bir hakki wa tawasaw bir sabat Subhanallahum Wa al-hamdulillah wa al-hamdulillah Asyadu al-la ilaha ilaha Anta asawfiru kawadu huyai Okay thank you Yeah Okay I think enough for today Don't forget to do your homework And study at home Yeah See you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh